Nah teman-teman kalau sudah begini petanak sapi bisa rugi dunia dan akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam sukses selalu Oke teman-teman berjumpa lagi dengan saya, semoga di pertemuan kita kali ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan Dimudahkan segala urusannya serta dikabulkan hajar lahir maupun hajar batinnya, amin Amin ya Rabbah Alamin Oke teman-teman sahabat semua di video kali ini, saya ingin sharing-sharing sedikit tentang pengalaman betanak saya Yaitu tentang sapi di awal bahamilat gemuk, sehat Tetapi lama-kelamaan di usia 7-8 bulan, sapi ini mengalami masalah Yaitu badannya semakin kurus dan semakin kurus Dan sapi tersebut ternyata terinfeksi cacing hati Makanya saya berpesan buat teman-teman semua, walaupun sapi itu kelihatan sehat Langkah baiknya pembelian obat cacing itu diberikan secara rutin berkala 3 bulan ataupun 4 bulan sekali Karena apa ya teman-teman, sapi itu kan kadangnya makannya juga ngawur Rumput basah, rumput kotor juga diembatnya Oke teman-teman ya, kita lihat yang sapi di awal kehamilan kelihatan gemuk, sehat Tetapi di masa-masa sapi tersebut memelahirkan, badannya ngedrop atau semakin kurus Nah ini ya teman-teman, sapi yang di awal kehamilan Kondisi badan sangat gemuk Bagus Ini kita bundarin Tetapi di akhir sapi mau melahirkan, sapinya mengalami masalah Nah ini Nah ini ya teman-teman, sapinya tetap bisa melahirkan Tetapi anaknya meninggal Padahal pedet ini adalah pedet keturunan sapi PO Nah ini Dia masih hidup Matanya masih berkedip Tetapi kondisi badan Ataupun tubuh sudah ngedrop Sangat kurus sekali Babunan ini Itu pedetnya Dan puntingnya pun Ini tidak melorot Ataupun tidak keluar air sinunya Seandainya pun pedetnya hidup Tentu sangat kesulitan ya Untuk Kelangsungan pedet ini Ini padahal Pedetnya jantan Dan indukan ini Adalah Terinfeksi Cacing hati ya Mengapa Saya katakan Terkena Inversi Cacing hati Karena Setelah Sapi Indu ini dipotong Itu Hatinya Berwarna kuning Kalau sapi sehat Ataupun sapi normal kan Hatinya Agak kehitam Agak kemerah-merahan Nah ini Hatinya Warnanya kuning Tetapi kalau untuk daging Masih tetap segera Nah ini teman-teman kita lihat Pedetanya Dari dekat Manif Untuk kepalanya Sangat besar Katinya juga besar Karena ini memang hasil Persilangan Antara sapi Bali Dengan sapi PO Tapi memang Gimana lagi Ini memang Belum rejeki ya Padahal ya Di awal-awal Sebelum sapi ya Ini hamil Sudah saya kasih Obat cacing Secara runtip Tetapi memang Anjuran dokter Kesehatan Dokter hewan kan Pas sapi Sat hamil Tidak boleh Diberikan obat cacing Dikarenakan Kemungkinan Bisa mengganggu Pertumbuhan janin Nah ini teman-teman Pedetanya Itulah ya Teman-teman Makanya Pentingnya Pemberian obat cacing Buat Ternak sapi kita Walaupun Sapi itu Kelihatan Sehat Tapi kan Kita Tidak tahu Apa yang Dimakan sapi Rumputnya Kotor Ataupun Busi Terutama Dengan Sapi Dengan sipil Digembalakan Kayak ini Padahal Segala Daya upaya Sudah Saya lakukan Ketika Sapi ini Mulai agak Kurus-agak Kurus Saya sudah Memanggil Dokter hewan Untuk Di injeksi Injeksi Vitamin Biar tambah Sehat Begitu Tapi Gimana lagi Belum Rezeki Ya teman-teman Kalau sudah Begini Tentu Peternak Rugi Rugi Dunia Dan akhirat Istilahnya Istilah kasarnya Dan video ini Merupakan Video lama Yang masih Tersimpan Di Memori HP Sengaja Saya Publikasikan Sebagai Sharing Sebagai Pengalaman Agar Kita Selalu Memberikan Obat Cacing Setara Rutin Kebaga Ternak Kita Walaupun Ternak Kita Kelihatan Sehat Oke Teman-teman Sahabat Semua Demikianlah Video Yang Sikat Ini Semoga Ada Manfaatnya Terima kasih Telah Menonton Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh